Cewek ini sedang membaca buku di kelasnya guys Semua orang disitu pada berisik banget Terus tiba-tiba datanglah geng cewek Natchkal yang mendekatinya Mereka menyuruh cewek ini untuk segera pindah dari situ Karena kursi itu tempat duduk mereka Mereka juga mengejek sang cewek kalau dia itu kutub buku banget Dan satu kelas itu akhirnya pada menertawakannya Para geng Natchkal itu mengambil buku si cewek dan si cewek pun meminta bukunya untuk dikembalikan Geng Natchkal ini akhirnya kasih tuh bukunya Eh pas sudah dipegang ternyata malah ditarik sehingga membuat cewek ini jadi terjatuh guys Terus cewek ini juga disiram minuman oleh para geng Natchkal ini Bukannya nolongin semua orang di kelas itu malah menertawakannya Dan ketika para geng itu mau pergi si cewek pun langsung bangkit dan menghajar mereka semua Ternyata dia itu bisa belah diri dan semua orang di kelas itu dihajarnya Termasuk cowok yang melawan ini dan orang yang rekam juga dia hajar tuh Dan akhirnya semua orang di kelas ini terdiam guys Aduh kukira cupu ternyata suhu guys Lagi di toilet cewek ini digaguin sesosok hantu ini Jadi guys waktu itu cewek ini bersama temannya lagi nonton di bioskop Tapi karena cewek ini kebelet jadi dia pergi ke toilet Dia pun berjalan sampai masuk di sebuah toilet yang serem banget tuh Ketika dia sudah masuk dia melihat ada bayangan yang mondar mandir terus di depan pintunya Cewek ini pun menengok ke atas dan ternyata disitu muncul sesosok kepala yang berambut panjang guys Disitu dia merasa ketakutan banget Dia pun ingin segera keluar dari situ Tapi pas buka pintu toiletnya ternyata di depan sudah ada kuntilanak yang melihat dan mau mendekatinya Cewek ini bener-bener ketakutan banget Dia pun baca doa untuk mengusir si hantu Eh tapi hantunya malah gak ngilang-ngilang Akhirnya si cewek pun jatuh pingsan guys Kalian pernah lihat hantu gak nih guys? Coba komen di bawah ya Pria ini menemukan jejak kaki yang besar guys Karena penasaran pria ini akhirnya mengikuti jejak tersebut Sampai akhirnya dia pun menemukan sebuah lubang yang besar kayak gini Saking penasarannya dia pun masuk ke dalam lubang itu Ketika dibuka daunnya ternyata isinya itu adalah kotoran kayak gini Terus tiba-tiba ada sesuatu yang besar dateng guys Ternyata itu adalah si ekor kingkong yang mau pap di lubang tersebut Alhasil si cowok jadi ketimpa kotorannya tuh Ih kasian banget ya guys Pria ini ingin belanja di sebuah pasar Tapi disana dia menemukan pedagang karpet yang katanya karpetnya itu bisa terbang guys Pedagang itu juga kasih foto testimoni orang yang sudah beli karpet ini Akhirnya si pria pun tertarik dan mau membeli karpet tersebut Pas sudah dia beli dia cobakan disitu Tapi ternyata karpetnya gak bisa terbang sama sekali Dengan curangnya pedagang ini menaruh tulisan no return kayak gini Pria ini pun sedih dan menyesel guys Dan semua orang di pasar itu pada menertawakannya Karena dia itu mau aja dibodohin Tapi ajaibnya tiba-tiba karpet itu bisa terbang guys Dan pedagang itu pun langsung aja rebut tuh karpetnya Tapi ternyata karpet itu bisa terbang karena ditarik sama pesawat UFO ini Dan akhirnya si pedagang itulah yang menjadi korban para alien ini guys Aduh kasian juga ya guys